Hai mau punya bonsai tanam aja dulu tanpa tapi tanpa nanti oke oke enggak Hai Oke saya coba terima kasih untuk teman-teman sudah klik video ini nah sebelumnya saya informasikan teman-teman semua bahwa di channel bonsai kita ini sudah ada 80 video teman-teman yang membahas tentang bonsai nah hari ini kita bakal bahas tentang bonsai lagi di belakang saya ini sudah ada pohon yang bakal kita lakukan perawatan pada hari ini dan teman-teman yang sudah masuk di video ini sangat sayang ketika teman sudah masuk tidak cek lagi ya video-video sebelumnya mungkin di video kita sebelumnya itu ada hal-hal yang bermanfaat tentang seputaran bonsai jadi yang harus teman-teman ketahui bonsai kita ini adalah bonsai pemula yang terus memberikan laporan perkembangan dari setiap pohon yang bisa kita miliki oke kita masuk ke video ini jangan bermanfaat tentang bonsai kita oke ketemu lagi dengan baga sinsel bonsai kita hari ini teman-teman kita bakal bahas bonsai lagi nah ini pohonnya ini pohon beringin benyamin ya pohon ini saya tanam sekitar setahun yang lalu cuman di enam bulan terakhir kemarin sudah saya lakukan penggabungan nah hari ini bakal kita kontrol kita cek mana bagian yang sudah menyatu mana yang belum nah jadi teman-teman yang mau tahu bagaimana hasilnya silahkan disimak video ini dari ospon dengan selesai karena banyak hal yang bakal kita bahas tentang bonsai dan teman-teman yang baru saja dimasukkan bonsai kita setelah video ini jangan langsung keluar di cek di cek lagi ya video kita sebelumnya sudah ada 70 video yang bahas tentang bonsai itu macam-macam tuh ada yang bahas tentang program akar terus itu pengarahan cabang tentang pupuk dan sebagainya jadi sangat sayang ketika teman-teman tidak mengikuti channel bonsai kita awal sampai dengan akhir Oke teman-teman ini mungkin kita pruning dulu ya setelah kita pruning baru kita apa kita koreksi lagi mana yang balang kita pakai mana yang balang kita buang jadi tetap stay di channel bonsai kita kita bakal masuk ke video intinya Oke langsung kita pruning cuman sebelum kita pruning alangkah baiknya kalau teman-teman subscribe channel ini biar kita terus berkembang bisa terus memberikan informasi seputaran bonsai ya dan nanti kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like serta di share apabila ada manfaat dari video bonsai kita ini Oke silahkan di tekan dulu tombol subscribe ke teman-teman biar kita sama-sama dapat saling bahu-membahu ya dalam apa namanya kemajuan bonsai yang ada di Indonesia tentunya nah ini pohon ringin benyamin ini termasuk pohon yang sangat mudah tumbuh teman-teman mudah hidup ya sebenarnya untuk pruning juga ini enggak perlu pakai ini bisa langsung di sobekin cuman pohon ini riskkan sekali untuk luka kalau luka dia biasanya enggak mau tumbuh lagi maka saya menyarankan untuk digunting aja biar lebih aman saya ada sekitar empat ya koleksi beringin benyamin itu sudah saya pernah bikin juga beberapa videonya jadi bisa temen-temen cek lagi untuk teman-teman suka dengan beringin benyamin dan sebenarnya beringin benyamin ini kalau saya lihat ini termasuk pohon yang banyak diminati oleh para kolektor gitu ya jadi kolektor-kolektor tuh banyak juga yang punya pohon-pohon beringin jadi ini salah satu rekomendasi juga untuk kita yang para pemula karena benyamin ini pohon yang mudah sekali untuk hidup dan enggak perlu perawatan ekstra sebetulnya jadi rekomendasi untuk kita belajar dan dari kisahnya juga saya dulu belajar bonsai dari pohon beringin benyamin yang saya punya di belakang rumah dari situ saya baru mulai menekuni bonsai teman-teman sehingga ya hari ini sudah beberapa pohon ya bukan hanya beringin benyamin yang saya punya di rumah tapi ada antik putri ada loh langsung gede dan sebagainya nanti kedepan juga bakal saya buat videonya jadi untuk teman-teman yang mau tahu update terus dari bonsai kita silahkan di subscribe biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang bonsai kita berikan untuk pruning seperti biasa saya lakukan dari bawah ke atas ya biar nggak nyangkut-nyangkut ketika dia mangkes di bagian atas maka kita habisin dulu di bawah dan ini juga pohon ini karena musim hujan biasanya banyak kutu hitam yang kutu kuning teman-teman kalau kutu pohon beringin benyamin indian kutu putih jarang disini tapi kutu kuning yang banyak disini oke untuk antisipasi biar enggak ada hama juga kita pruning sambil kita lihat lagi bagaimana bentuk dari pohon yang kita punya ini oke mungkin video saya percepat saya akan pruning terlebih dahulu nanti hasilnya bakal saya tunjukkan pada teman-teman semuanya selamat menikmati ini hasilnya teman-teman dari yang kita pusing tadi ya ini sudah rapih semua sudah oke hanya tersisa di setiap ujung seperti biasa dan ini adalah penggabungan yang terlambutan nah cuma untuk kaki ini belum kita koreksi nanti kedepan juga bakal kita bongkar kita koreksi lagi bagian kakinya sempat ya kita koreksi cuman ini agak mengganggu ini terlalu besar sendiri domina nanti kita akalin juga ya gimana caranya jadi teman-teman yang belum subscribe saya akan subscribe dulu biar gak ketinggalan dari jadi perkembangan kita dalam membuat bonsai ya dari bahan seadanya ini jadi pohon yang memiliki nilai nanti ini bakal kita rapih juga kemungkinan bakal kita tempel lagi disini ya karena ini belum presisi masih terlalu jelek dasarnya nah kita bakal buat gerak dasarnya juga biar lebih oke jadi terus ikuti perkembangan bonsai kita oke teman-teman nih kita buka dulu kawatnya kita buka dulu kawat yang lama biar bisa kita cek juga mana yang sudah nempel mana yang belum nempel cuman kelihatannya kalau di bawah sudah nempel semua ya ini sudah nempel kelihatannya hanya beberapa bagian yang belum bisa tertempel dan ini bakal kita tambah lagi apa namanya hasil tempelan ini nanti bakal kita tambah lagi bagian sini menggunakan bagian-bagian ini yang bakal kita pruning nanti kita tempel jadi ini sangat mudah teman-teman tinggal ditancep aja dia pasti hidup gak pasti sih presentasinya 70-30 ya 70% dia hidup 30% yang gak hidup oke langsung aja kita pruning lagi kita seleksi lagi batang-batang cabang-cabang yang kita gunakan dan gak kita gunakan ini kita buka dulu ya kawat yang ini bagian ini ya belum banyak yang nempel nanti bakal kita press lagi biar cepet nempel teman-teman bagian sini jadi ini teknik juga biar kita punya bonsai cepet besar itu digabung seperti ini teman-teman ini masih ada kawat kita buka dulu semua kawatnya tapi jangan lupa ya nanti ini sudah terlalu-lalu juga ternyata ini kawat-kawatnya sudah kita buka semua oke Terima kasih telah menonton nah ini dari bagian sini teman-teman ini kan banyak sekali yang bisa kita potong ini kita kita potong aja waduh nah ini kita potong ya ini kita potong juga terus lagi ya ini ya ini kan panjang-panjang kita potong aja kita buang karena kedepan juga enggak enggak berfungsi nanti enggak kita pakai ya ini juga nih Hai langsung kita buang aja Hai dan ini kelihatan ya kita buang ini juga sebetulnya ini bisa kita buang semua ini 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 nah jadi kita hanya sisakan apa namanya satu bagian lurus ini kan aturan kesini nanti cuman nanti bakal kita potongnya di sini jadi nggak papa ini mau ke teman-teman larinya juga kita biarin aja Hai ini ya ini kita potong mana ini kita buang oke jadi sementara ini dulu yang kita buang Hai nah ini hasil pruning tadi teman-teman ini kan mau kita ini kan aneh nih Nah jadikan ini bakal kita tanem lagi kita bakal tempelin di sini Hai dia langsung tancap aja Hai langsung tancap agak dalam di sini ya Hai terus ini juga eh kita tancap lagi agak dalam Hai semuanya hasil pruning tadi kita tancap-tancap aja agak dalam ya hai 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 jadi kalau ini sebenarnya lebih cepat nanti dia bisa besar ini disarankan untuk teman-teman yang kita nggak punya lahan ya untuk ground nah karena kita nggak punya lahan untuk ground maka teknik ini yang saya pakai untuk mempercepat pertumbuhan Hai memperbesar ya memperbesar batang Hai pohon yang saya punya ini Hai itu teman-teman Hai langsung aja jadi semuanya kita tempel Hai nantikan dia seleksi ada yang hidup ada yang mati yang mati yang enggak masalah ya Hai cuman sepengalaman saya kalau beringin benyamin Hai lebih potensi hidupnya besar hai 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 nah ini sabang-cabang kita buangin dulu langsung kita buang Hai nanti bakal kita Hai eh kawatin lagi ya Hai nah ini kayaknya masih ada yang bisa kita ambil dari atas kita gutting dulu Hai Hai ketemu ke lagi Hai 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 juga terus ke tempel hai 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 seperti ini kurang lebihnya langsung kita kasih kawat kawat bekas yang tadi kita gunakan teman-teman kita belitin kawat lagi ya selamat menikmati nah jadi ini ya ini begini kurang lebih nanti kita biarin aja sekitar 2-3 bulan baru kelihatan dia hidup atau enggaknya cuman biarin aja begini nanti kita tambah tanah paling sedikit bagian atas baru kita siram pengalaman saya ini berhasil sih teknik ini ya ini bisa lihat disini juga ini berhasil tinggal yang ini kita tunggu ini harapannya jadi penguat untuk stang pertama ini biar dia lebih gagah lebih kokoh kelihatannya oke setelah kita rasa cukup nah ini kita langsung kawatir aja teman-teman kita kawatin sambil kita ngarahin cabang ya kita ngarahin cabang yang ini jadi sambil kita satuin sambil kita arahin diusahakan menempel ya menempel pada bagian cabangnya sabangnya sabangnya abot ajak diusahakan menempel then suara sibuk benar oke Entad selamat menikmati 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 ini ya bagian top ini sudah seperti kita tekuk jadi dia sudah punya liukan sebagai gerak dasar jadi di bawah dia melihat ke atas nah ini recana mukanya yang ini ini bagian muka nanti bakal kita koreksi lagi ke depan kalaupun ada yang harus dirubah oke jadi itu tadi teman-teman ya beberapa langkah yang kita lakukan dalam merawat pohon beringin benjamin ini adalah teknik yang dapat kita pakai juga ketika enggak punya lahan kita bisa tempel batang seperti ini biar mempercepat proses pembentaran batang dari bohon bonsai kita punya nah namanya bonsai kan dia yang dilihat dari kaki dan dari batangnya sebesar apa dan ini rencana ini enggak terlalu besar nanti kita buat medium kemungkinan ya ukurannya medium jadi ini masih terlalu banyak baru tangan pertama dengan tangan kedua dan gerak beliau ke atasnya jadi teman-teman yang baru saja bergabung di channel bonsai kita silahkan di subscribe biar dapat terus mengikuti perkembangan channel bonsai kita dan setelah video ini silahkan teman-teman cek lagi video-video sebelumnya dan saya terima kasih kepada teman-teman sudah simak video ini dari awal sampai dengan selesai mudah-mudahan pohon kita tumbuh dengan subur apabila teman-teman merasakan manfaat dari video ini silahkan di like dan di share kepada teman-teman yang lain sampai ketemu di konten berikutnya salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati